Assalamualaikum, ini adalah tripod murah meriah Yuntang VCT5208, bisa digunakan untuk kamera DSLR ataupun smartphone. Walaupun harganya di bawah Rp 100.000 atau tepatnya Rp 94.000, tetapi tripod ini sudah dilengkapi dengan remote bluetooth, yang berfungsi untuk melakukan shoot photo ataupun perekaman video. Oke sekarang kita unboxing terlebih dahulu, ya ini dia untuk boxnya, bisa kalian lihat. Sekarang langsung kita buka saja untuk isinya, ya di dalamnya ada tas ternyata ya, yang bisa dibawa kemana saja. Jadi kalau pun kalian ingin melakukan shooting di luar, maka untuk membawa alat ini sangat gampang, simple dan praktis. Ya kita buka untuk isinya apa saja yang ada di dalamnya. Oke satu buah tripod, ya ini dia, beratnya kurang lebih 600 gram. Kemudian ini charger untuk remote ya. Selanjutnya ada holder untuk naruh HP. Lanjut lagi ada apa lagi? Ya ada grip untuk mengunci holder ataupun untuk mengunci kamera DSLR ya. Oke itu saja, kemudian sekarang kita review dulu untuk tripodnya. Di sini untuk bahannya yaitu aluminium alloy, untuk bahan tiangnya, kemudian untuk bahan lainnya yaitu plastik. Di bagian ini ada remote control yang bisa di charger, ya. Remote ini bisa di hubungkan ke HP ya. Ya kemudian untuk di bawahnya ini ada dua buah pengunci yang bisa kita tarik hingga ketinggian 125 cm. Kalau kita kunci dia bunyi. Nah gitu, satu lagi. Dan ini kokoh ya. Ya untuk ketinggian minimumnya ini 43 cm. Dan kalau kita tarik 125 cm. Pertama kalau kalian ingin menaruh kamera DSLR, maka tinggal kita masukkan saja untuk gripnya dari bawah. Ya di sini, kemudian diputar. Oke sudah terpasang, maksimum beban yang bisa di pegang oleh tripod ini yaitu 2 kg. Kalau DSLR tentu saja sangat ringan ya. Kemudian sekarang kita masukkan atau kita coba untuk memasang HP menggunakan holder HP. Ya untuk memasangnya sama seperti tadi kita memasang DSLR ya. Tinggal masukkan ke holdernya, kemudian putar. Kemudian di bagian atasnya ini ada penjepit yang bisa kita atur tergantung dari ketinggian HP. Ya sekarang kita coba untuk mendirikannya. Oke sudah terpasang, kemudian kita tes untuk perputaran ke bawah. Ini bisa sampai 90 derajat ya. Kemudian kalau kita naikkan ke atas arahnya, maka di sini bisa 60 derajat. Jadi lebih leluasa untuk pengambilan gambar ataupun video ya. Kemudian selain itu, untuk perputaran samping kiri kanan ini bisa sampai 360 derajat. Ya untuk perputaran terasa halus ya. Jadi kalau mengambil gambar bisa smooth. Kemudian kalau untuk kemiringan ini bisa kita atur. Nah seperti ini, bisa sampai HPnya berderi. Mantap sekali, jadi elastis ya. Ya ini sudah saya pasang dengan ketinggian maksimal yaitu 125 cm. Dan kalau kita taruh di lantai ini tidak perlu takut geser ya. Karena di bawahnya ini sudah ada bantalan karet yang cuk pelengket. Ini sudah saya tes. Bahan aluminium alaunya terasa halus sekali ketika saya sentuh. Berikutnya untuk remote kita tes. Kalau misalnya kita tekan maka untuk sinaranya akan keluar biru seperti ini ya. Kemudian saya tes untuk selfie dan ternyata langsung nyambung. Bisa connect menggunakan bluetooth. Oke teman-teman itu dia untuk review singkat pada kesempatan kali ini. Dan walaupun tidak sampai 100 ribu tetapi untuk barangnya tidak murahan ya. Ya mungkin singkat saja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.